Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi fokus mengembangkan dua destinasi unggulan yang diproyeksikan bisa menembus dunia internasional yakni Geopart Merangin di Kabupaten Merangin dan Cagar Budaya Candi Muara Jambi di Kabupaten Muara Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris, Jumat 24 Maret menggelar rapat bersama Pemerintah Kabupaten terkait membahas prioritas pengembangan destinasi wisata Geopart Merangin dan Cagar Budaya Nasional Candi Muara Jambi yang merupakan destinasi wisata unggulan Jambi. Usai rapat yang digelar di ruang kerja kantor Gubernur Jambi, Al-Haris mengungkapkan rapat tersebut dalam rangka melihat prospek dan persiapan terdekat karena Geopart Merangin tahun ini akan sidang penentuan dari UNESCO layak masuk warisan dunia atau tidak. Sedangkan untuk pengembangan candi Muara Jambi, Al-Haris menyebut saat ini masih berlangsung revitalisasi atau pemugaran candi-candi yang runtuh di kawasan percandian Muara Jambi tersebut. Jadi kita penting saya kira tujuan kita adalah agar semua berjalan dengan baik, baik itu proses-proses tahapan-tahapan menggunakan ini lancar semuanya. Sehingga dua objek wisata ini bisa terus meningkat dan nanti menjadi bagian daripada objek wisata dunia. Sebelumnya tim UNESCO mengunjungi Geopart Merangin untuk penilaian Geopart Merangin sebagai warisan dunia. Sementara untuk pengembangan candi Muara Jambi, pemerintah pusat hingga 2022 telah mengalokasikan anggaran sebesar 92 miliar rupiah. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.